Pemkot Kota Makassar Dan lapangan bolanya akan diperbaiki Selain perbaikan fasilitaskan rerong, di tahun 2022 Pemkot Makassar juga berencana akan menyiapkan kawasan kuliner baru Seperti dikutif dari berbagai media bahwa pada Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022 lalu Diskop Makassar telah melangsungkan rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program prioritas Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Makassar, Sri Sulawati di Ruang Sipakalebi Kantor Balai Kota Makassar Jalan Ahmad Yani Ada pun beberapa program prioritas tersebut antara lain pembangunan smart kanrerong Karebosi, pembangunan smart kanrerong nikel, belanja modal pagandeng listrik TTR Dan inkubator senter UKM atau MARVEK, Sri Sulawati mengatakan, Pemkot Makassar bakal melakukan revitalisasi kanrerong di Karebosi Namun para pedagang yang menempati kiosk kanrerong berkumpul membubuhkan tanda tangan dan membentangkan sepanduk Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2022 Menolak didiadakan revitalisasi di tempat jualannya Dengan alasan bahwa kalau nantinya kanrerong ini akan direvitalisasi, maka kita ini sebagai pedagang di sini kita mau dikemanakan demikian keluh salah seorang pedagang yang tidak bersedia Disebutkan namanya Ibu, bagaimana ibu lapak sini, apakah 7 ibu dibongkar di sini lapaknya, kalau dipindahkan, bagaimana ibu? Sudah setuju, kalau kita semua di sini, sudah semua pergi di sini Berapa warga yang menolak di sini, yang bertetak tangan saya di sini, ada berapa orang? Ada berapa? Ada 100, 200, lebih 200 ya Nah sekarang kita mau dipindahkan, mau dipindahkan kemana? Saya mau pindah, tapi jelas dipindahkan kemana, di mana letak pindahnya Karena di ujung pandang tidak ada lokasi tempat pindah Itu yang saya tidak mau tanya Saya bersedia pindah, saya dukung pemerintah Tapi semua diletakkan di mana, jelaskan dulu di mana, semua ditempatkan Karena ada katanya sudah rapat para ibu, bahwa ada setiap kecamatan nanti yang direlokasikan setiap kecamatan Bagaimana itu Pak? Apakah Bapak ini setuju atau tidak? Nah, sebab begini, dulu saja kita yang direlokasi di sini masih bisa dipermainkan Sudah jelas-jelas kita direlokasi Apalagi yang begini, belum jelas ujung pangkalnya, kita dipindah di satu kecamatan Otomatis nanti di sana kita dipimpong lagi Seandainya Pak dipindahkan, kepindahan kita itu diperjelas Pak Jangan cuma dibilang dipindah kemana, tapi tidak jelas di mana tempat pindahnya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa selebes, kita dengarkan Berikut kita dengarkan komentar Aryawan Syah Esha dan kawan-kawan Selaku pemerhati para pedagang Kandrerom Karbosi ini Terangkan daripada Pak Aryawan Syah Esha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Harapan kami kepada wali kota Agar supaya wali kota memberikan kejelasan yang lebih detail Bagaimana nasib pedagang di belakang Setelah lahan tersebut ini, lapak di Kandrerong ini Dieksekusi atau dihabiskan atau diapakan Jadi pedagang di sini hanya meminta kejelasan yang lebih jelasnya Untuk dipindahkan kemana atau bagaimana Jadi mereka bukan menolak, bukan menghalang-halangi Pemerintah kota Makassar bukan menghalang-halangi Namun hanya meminta kejelasan Bagaimana nasibnya ke belakang Tentang pedagang-pedagang yang ada di sini Ya harapan saya untuk ke depannya ini Semoga pedagang di sini Ada klarifikasi yang bagus Dan komunikasi yang bagus terhadap pedagang Supaya pedagang-pedagang di sini Tidak mendapatkan kerugian Atau yang dapat merugikan pedagang-pedagang di sini Kalau pindah tanpa ada jaminan bagaimana Jadi sudah ada kita siapkan Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Tapi sebenarnya selalu pernyataan itu Tidak pernah ada sosial Sepadar sejauh sebelumnya di media sosial Di mana mana Itu program prioritas Termasuk salah satu Repitalisasi katero-kateros itu kan sudah ada Kita sudah anu dengan para camat Mereka sudah siapkan di relokasi Di lokasinya masih beberapa kecamatan Kita sudah tiga kali rapat Terakhir kemarin Pertama dengan BPKP Tim ahli wali kotas Dengan HDP terkait Kemudian dengan perwakilan camat Kemudian yang kedua Rapat kedua lagi Dengan usaha dengan camat Untuk penyiapan lahan Jadi semua kecamatan itu Sudah menyiapkan lahan Untuk relokasi Kemudian ketiga terakhir Hari Hari Senin kemarin ya Eh hari Selasa Kita sudah rapat Dipipi dari Pak Sekta Jadi sudah Katanya sudah lengkap Rencana tanggal 8 lagi Karena Paling lambat Sebenarnya sudah terlambat Minit Harusnya Ya pertengahan Maret lah Harusnya sudah bersih Minit di situ Karena itu kan Mau dibanggut Repital Apa lagi 48 Di sana Ada tempat untuk Menjual Yang merupakan Tempat yang pada Sangat representatif Untuk Space dari Pelaku TAM Yang sifatnya Produk-produk Penggulan Oke Nanti produk itu lah Memang dianggap Memawakili Memiliki Kuntas Yang akan Bisa dipasar Ketan di sana Kemudian Tempat itu juga Segalibu Menjadi ruang Untuk promosi Jadi Ini kan Ada ekosistem Yang akan kita Bangun di situ Dalam rangka Penguatan ekonomi Oke bu Ekonomi Dan itulah Usaha tersebut Oke bu Makasih Ini lagi Satu lagi bu Apakah Ada jaminan Para pedagang ini Tidak terlantar Dikarenakan Pengosongan Kanderong ini bu Sebenarnya itu Kalau pedagang Itu kan kita bagi Kita bagi Pedagang di situ Klasifikasinya Pedagang yang Relokasi pertama Yang tidak Memperjual belikan Tidak Semua Menyewa Yang tidak Melanggar Perwali nomor Semina 2018 Itu yang Tetap kita Akomodir Sebenarnya Kalau Di sana Itu kan Banyak sekali Pemasalahan Jadi semua Yang sifatnya Melanggar Peraturan Wali kota Itu yang akan Belum bisa kita Apa ya Belum kita pikirkan Tapi ya khusus Yang tidak Melanggar Itulah yang Sekarang Sudah Kita pikirkan Untuk Sesegera mungkin Setelah Relokasi Koordinasi Dengan Pekasamatan Untuk dialokasikan Sesuai Dengan Alamat Asal Dari PKI tersebut Oke bu Dengan khusus Untuk Yang lelehnya Saya sampaikan Kemarin Bahwa mereka Tetap akan Menjadi bagian Dari pembinaan kami Di depan Sepanjang mereka Bagian dari Pelaku usaha Yang tetap Bagi dinas Komerasi Dan UKE Itu akan Kita bina Dan Kita tahu Bahwa Dalam melakukan Aktivitas Usaha Di saat ini Tidak harus Berada di suatu tempat Bisa saja di rumah Tapi karena Produknya Berkualitas Berkualitas Dan kami Berkualitas Dan membina Bisa saja Mereka memiliki Akses pasar Lebih luas Dengan Digitalisasi Dan pendapatan Yang lebih besar Ketika masih di sana Yang di atas Sekarang ini Sangat Bubu Dan Sangat Merusak Apa ya Ini yang sebenarnya Ekon kota itu Sudah tidak Memenuhi saran Untuk menjadi Ekon kota Kalau kondisinya Seperti itu Mereka Kualitas Sama mereka Dan tempat itu Merupakan Salah satu tempat Dimana nanti Kalau semua Beberat Semua Produksi mereka Berkualitas Tempat itu Salah satu Menjadi ruang Untuk Promosi Oke Ini bu Ada Kami sudah Cek ke ini Jadi ada beberapa Kecamatan yang Katanya tidak menyiapkan Tempat Yaitu Kayak Kecamatan Ujung Pandang Dengan Kecamatan Bontola Bagaimana Kedepannya Nanti Tidak Ya Kalau Kecamatan Ujung Pandang Itu kan Sudahpun TKL-nya Memang kemarin Ada tingkat Kecamatan itu Jadi Ada tingkat Kecamatan Ujung Pandang Ekon kuala Dengan Wajah Tidak Salah Kemarin Dari data Yang ada Kemudian BKM BKM Di sana Yang memenuhi Saran Tidak Akan kita Akomodir Terlebih Kuduk Jadi Sekala Probitasnya Sambil Kami Akan Menunggu Lebih Lanjut Dari Bapak Pimpinan DPR Itu Dari Awal Perencanaan Anggaran Sudah Kita Bicarakan Bahkan Semua Sudah Dibahas Termasuk Kami Dari Komisi Pital Karena Bila Kami 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 Dari Harus Dikosongkan Dulu Kan ada Proses Kebijakan Memgubung Masih Ada Waktu Karena Ini Juga Memerancana Memerokan 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 Repitalisasi Jadi Itu Kebijakan Kebijakan Itu Pemerintah Untuk Memang Fasilitas Memperkansi Juga Itu Memperkan Kelogaran Juga Itu Oke Ibu Jadi Jadi Segera Dikosong Dan Kemudian Direlokasi Ke Kecam Kemudian Dikosong Di Kecam Karena Direlokasi Dulu Karena Itu Kan Asetnya PEPU Ijin 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 Jadi Apa Langkah Yang Harus Dilakukan Dari Pihak Pedagang Untuk Mendapatkan Hak Hak Yang Telah Terdampak Revitalisasi Yang Berhak Sesuai Dengan Aturan Yang Tidak Aturan Itu Bukur Oke Bisi Bisi Lagi Iya Nanti Kita Buat Di Dulu Di Di Si Say Sia 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 Sia